Pas siap putus dengan Roy Kiyosi, Evelyn Nada Anjani mengaku sedang mencari pasangan kembali lantaran dirinya tidak bisa hidup sendirian. Mantan istri komedian Aming ini sempat dijodohkan oleh para sahabatnya, namun belum ada yang cocok untuk dirinya. Ditungui usai menghadiri undangan pernikahan Delon, Evelyn menceritakan pengalaman kegagalan rumah tangganya dan menjadikan pelajaran kehidupan dan tidak ingin menjadi kapok atas kegagalan pernikahannya terdahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kontek-kontek aku gitu, cowok tapi udah ada yang cocok, gak ada? gak ada yang deket? belum kemarin sih, baru pertama kali ya aku kayak agak maksudnya ada bule gak deketin cuman kan aku kan dedo kan, jadi gede badannya gede badannya enggak sih aku aku fight banget sekarang karena, apa namanya kemarin sama koron juga kan sebenarnya kita memang baik-baik aja juga sekarang, sampai sekarang juga baik-baik aja gak ada apa-apa, jadi udah gak, kalo dulu kan kita kan perpisahannya agak menyakitkan ya aku ya, maksudnya berkali-kali gitu, tapi kan lagangan ini fine-fine aja, jadi aku jadi kayak udah gak takut lagi untuk berhubungan gitu sama seorang, takutnya kalo kalo misalnya kita berhubungan sakit hati kan aku tuh jadi trauma cuman karena kemarin ya aku udah tau cara mengendalikannya dan mengontrolnya, jadi udah gak terlalu menjadi berat-at buat ini aku harus bisa lebih apa ya, ngerti satu sama lain kali ya harus ini loh, dulu itu kan banyak hal yang aku tuh gak tau di dalam kehidupan ini maksudnya di dalam dunia ini gitu loh jadi banyak stress juga jadinya aku karena aku harus disesuaikan dan aku banyak pertanyaan yang saat itu gak bisa langsung terjawab gitu loh jadi itu yang membuat aku tertekan gitu tapi kan setelah aku sendiri ngejalanin hidup ini ya kurang lebih dari kejadian waktu itu sampai sekarang kan udah sekitar 4 tahun ya 4-5 tahun, ya kan banyak pengalaman juga yang aku jalanin sendiri yang akhirnya aku menemukan jawaban-jawaban yang selama ini aku pertanyakan dan yang membuat aku stress gitu jadi akunya juga sekarang udah lebih bisa mengatasinya tuh lebih bisa lebih gampang lah daripada dulu kalo sekarang kayak misalnya oh sama pasangan tuh harus kayak gini misalnya dia lagi capek ya akunya gak boleh nyejen gitu kalo misalnya kalo misalnya ya kalo misalnya pasangan kita lagi sama temen-temennya lawan jenis atau eh lawan jenis itu kita gak boleh terlalu nanya atau cemburu atau apa gitu yang kayak gitu-gitu kan juga jadi pelajaran buat aku kan jadi sehingga sekarang aku bisa bikin bisa lebih bisa membuat pasangan aku nyaman gitu daripada dulu begitu ya semuanya kan perkembangan ya karena kan aku juga apa aku butuh proses karena aku butuh jadi perempuan aja karena kemarin baru-baru banget jadi perempuan gitu jadi aku harus memposisikan diri aku menjadi perempuan itu kan itu proses itu perjuangan udah gampang gitu oh kaya itu perempuan tuh harus sabar super sabar kalo misalnya cowoknya walaupun bener atau salah ya kita harus salah gitu ya gitu kan aku banyak belajar